Halo, halo. Ada Mas Anjas Marani di sini. Hai, halo. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah, Mas Anjas Marani makin nambah umurnya, makin kelihatan muda aja ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Belakangan ini lagi disibukin sama kegiatan apa aja nih Mas Anjas Mara? Saya sekarang lagi sibuk menikmati hidup saya. Lagi sibuk, kebetulan saat ini lagi syuting lagi dan handle sebuah produksi sinetron. Tapi tetap mengajar yoga serta meditasi. Wah, banyak ya kegiatannya ya. Anyway, selamat juga buat filmnya Hamka dan Siti Raham, Paul II ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kan berperan sebagai Bung Karno gitu. Ada nggak sih kesulitan dalam nge-develop karakternya sebagai Bung Karno gitu Mas? Uh, gampang-gampang sulit karena buat saya Soekarno itu milik semua masyarakat. Dan setiap individu itu punya interpretasi tersendiri terhadap sosok beliau. Jadi bagaimanakah caranya untuk menghadirkan banyaknya interpretasi masyarakat ke dalam toko Soekarno di film Buya Hamka itu. Oke, nah netizen ini kan mengenal Mas Anjas Mara sebagai aktor papan atas yang udah berpengalaman banget nih di dunia acting. Bahkan juga jadi role model dari beberapa orang di dunia entertain gitu. Kalau dari Mas Anjas Mara sendiri nih, ada nggak sih tips and tricks ngejalanin kehidupan di dunia entertain yang katanya kan penuh roller coaster ya dunia entertain itu ya? Eh, roller coaster dan seperti lingkaran setan. Waduh! Masuknya susah, keluarnya juga susah gitu karena penuh temptation di dalamnya. Denikmati saja, lakukan yang terbaik sambil tetap menjaga sisi profesionalismenya agar tetap bisa bertahan di dunia entertainment ini dan bisa menjadi yang terbaik. Oke, tapi kalau zaman sekarang ini kan terutama millennial dan genzi itu ada penelitiannya loh Mas. Katanya mentalnya tuh lebih rapuh dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya gitu. Apalagi di dalam dunia kerja, dikit-dikit insecure, dikit-dikit overthinking, atau ngerasa dirinya tuh worthless gitu. Nah, sebagai orang yang udah banyak makan asam garam kehidupan ya Mas ya, gimana sih cara nanemin ke diri sendiri kalau sebenarnya semua orang itu punya value gitu? Ya, kalau buat saya sih dengan saya melakukan yoga serta meditasi, membawa kesadaran terhadap diri saya bahwa sebenarnya diri kita ini sangat berarti. Tidak usah berarti untuk seseorang, akan tetapi setidaknya berarti untuk diri kita sendiri. Dan mencari kebahagiaan pun tidak perlu dari orang lain, akan tetapi bahagiakan dirimu sendiri. Cari bahagia yang seutuhnya di dalam hati, serta tetap berpikiran positif. Karena sebenarnya, buat saya dalam dunia ini tidak ada yang negatif, semuanya positif. Semoga setelah ini lebih banyak orang lagi yang lebih positif gitu ya. Nah, balik lagi ke topik sebelumnya. Mas Anja Semara ini udah lebih dari 25 tahun ya masih berkarir di dunia entertain ini. Alhamdulillah. So far ada gak sih peran di dalam dunia acting yang paling sulit dijalanin dan yang paling memorable banget? Kalau ditanya yang paling sulit, setiap karakter yang ada di dalam cerita yang diberikan kepada saya itu semuanya sulit. Karena setiap individu dalam diri manusia itu punya karakteristik tersendiri yang sangat unik, yang sangat jelimet gitu loh. Tapi kalau boleh jujur, manakah yang paling sulit? Yang pertama adalah karakter Cecep di Sinetra Mas Cantiknya dan karakter Soekarno. Oke, dua karakter itu ya. Tapi kayaknya semua peran udah pernah dicoba gitu ya sama Mas Anja Semara. Nah, sekarang kan juga banyak aktor dan aktris muda tanah air gitu. Kalau Mas Anja Semara bisa milih nih, ada gak artis atau aktor yang masih muda-muda gitu, yang pengen banget main sama mereka gitu terus dengan genre apa gitu? Ada gak kepikiran Mas? Aduh, siapa ya? Ini yang gen Z atau gen Y? Boleh deh dua itu. Aku pengen main sama siapa ya? Rezar Hardian pengen. Lalu kalau yang baru-barunya... Siapa ya? Kalau yang baru-barunya aku gak hafal semua. Maaf ya? Gak apa-apa Mas. Gitu. Oke, sama Rezar Hardian ya. Semoga Next Project ada ya sama Rezar Hardian ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Tapi kalau misalnya genre gitu, ada gak yang pengen dicoba yang hal baru gitu? Masih ada gak sih genre-genre yang belum dicoba? Kayaknya sih semuanya sudah. Kalau drama, alhamdulillah sudah komedi, sinetron. Aku sudah pernah main komedi. Lalu drama romantis sudah pernah ada unsur action-nya sudah pernah. Lalu yang terakhir, film misteri, aku sama Falcon juga sudah pernah bikin. Ya sekarang sih apa aja lah. Apa aja ya? Untuk menikmati hidup ya? Iya, untuk menikmati hidup, menjalani hidup. Oh iya bener, menjalani hidup. Nah tadi juga sempat disinggung nih, selain di dunia acting, juga sekarang jadi instruktur yoga ya. Apa sih yang ngebuat pertama kali nih Mas Anjasmara memutuskan nih untuk menjadi seorang instruktur yoga? Hmm, di awal tahun 2000-an itu, alhamdulillah saya punya begitu banyak keindahan dalam hidup. Tetapi, saya merasakan ada sesuatu hal yang kosong di sana. Lalu, saya berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan cara belajar meditasi. Karena dari yang saya pelajari, banyak orang-orang yang melakukan meditasi itu menjadi semakin memiliki makna dalam hidupnya, semakin benar-benar menikmati hidupnya. Saya belajar meditasi, akan tetapi pada saat saya belajar meditasi saat itu, kok kayaknya masih ada yang kurang. Lalu, saya melakukan sedikit research. Ternyata dari hasil research itu, kalau kamu belajar meditasi dan ingin kualitas meditasi yang lebih bagus, belajar yoga. Karena dalam yoga, di setiap unsurnya ada meditasi. Setiap unsurnya ada meditasi gitu ya. Nah, tapi kan kebanyakan kalau yoga itu banyaknya ibu-ibu gitu ya yang ikut ya. Nah, buat misalnya nih yang anak-anak muda yang masih gengsi nih mungkin gak mau ikut yoga, padahal kan itu manfaatnya banyak banget ya Mas ya. Ada gak nih pesan-pesan kalau misalnya buat anak muda, kalau pengen sambil meditasi, ikut yoga aja tuh gak apa-apa, gak perlu gengsi gitu? Ya, sebenarnya sih gak perlu ikut yoga juga gak apa-apa. Langsung saja masuk kelas meditasi pun sekarang sudah banyak. Tidak seperti di awal tahun 2000-an itu, tidak seperti sekarang lah informasinya mudah didapat ya. Jadi ya langsung saja coba belajar meditasi, pelajari semua jenis meditasi sampai nanti akhirnya tubuh, pikiran, serta jiwa kita yang memutuskan jenis tipikal meditasi seperti apa yang cocok buat diri kita. Oke, nah kita juga udah sempat stalking nih ke sosial medianya Mas Anja Semara. Ini Mas Anja Semara dan istri tuh kayaknya cinta banget gitu ya sama kucing ya. Ya udah banyak, berapa banyak nih jenis kucing yang di rumah? Ada gak yang paling susah buat dirawat gitu kucing-kucingnya yang di rumah? Hmm, kucingku sekarang ada 33, gitu. Tapi kucing pribadiku ada 17. Yang lain dari mana tuh Mas? Yang lain itu istriku rescue, anakku rescue, dan juga ada kucing liar yang datang ke rumah sampai akhirnya gak mau keluar dari rumah lagi. Udah semakin nyaman ya kucing-kucing yang lain ya? Sepertinya begitu. Tapi ada gak sih jenis yang paling susah buat dirawatnya gitu Mas? Alhamdulillah semuanya itu mudah dirawat ya. Selama kita tetap menjaga kebersihannya, kemudian juga vitamin dan makannya, serta air minumnya terjaga dengan baik, maka kucing-kucing tersebut yang saya miliki semuanya sehat. Di rumah itu rasnya adalah Bengal, terus ada juga apa itu namanya, kucing kampung ya, atau kucing domestik, lalu satu lagi adalah kucing Abyssinian. Oke, nah ini udah di hampir di penghujung 2023 nih Mas. Ada gak sih target yang pengen banget dicapai, tapi sebelum akhir 2023 ini berganti tahun gitu? Mudah-mudahan sinetron nasib produksi bisa segera tayang. Amin. Dan bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat. Kalau 2024 udah ada planning apa aja Mas? 2024 planningnya ya sebenarnya sih itu aja sih, planning terdekat adalah mudah-mudahan produksinya segera tayang, kemudian oh planning tahun 2024 terdekat adalah mudah-mudahan semuanya lancar, mungkin nganterin arka sekolah di luar. Amin, semoga sukses ya sekolah buat anaknya. Terakhir nih Mas. Kan Mas Anjas Mara juga suka banget nih lewat Instagram dan TikTok membagikan motivasi-motivasi gitu ya. Nah untuk menutup obrolan kali ini boleh dong quotes of the day alam Anjas Mara. Apa ditotong begini aku bingung loh ya. Tidak ada istilah kata terlambat. Tapi jangan sampai kita terlambat menyampaikan sebuah informasi. Karena apabila kita sampai terlambat menyampaikan informasi, maka itu akan menjadi sebuah kebohongan. Maka segera sampaikan. Kalau sampai hal itu terjadi, minta maaf dan lakukan segala sesuatu dari hati. Oke, terima kasih Mas Anjas Mara. Sukses selalu dan semoga semakin awet muda ya. Amin. See you. Bye-bye. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.